Oh ya, oke. Tengah menikmati makan siang, ya kami dari Swiss Bell Hotel Merauke mengucapkan selamat menikmati santap siang. Oke, good people, pada kesempatan siang hari yang sangat baik ini, saya sudah bersama-sama dengan figur Ibu Pendeta Reni Molle yang tentunya tidak asing lagi. Selamat siang, Ibu. Apa kabarnya? Selamat siang, Ibu Winona. Puji Tuhan, kabar baik. Amin, luar biasa ya. Selalu dasyat setiap hari. Oke, good people, satu hal pada kesempatan ini cukup istimewa, karena setiap tanggal 28 Februari, itu ulang tahun dari Persatuan Wanita Kristen Indonesia. Dan tahun ini yang keberapa, Ibu? Yang ke-75. Ke-75, untuk itu pada kesempatan siang hari ini Ibu resmi ya menggunakan uniform PWKI. Oke, Persatuan Wanita Kristen Indonesia, tepat besok 28 Februari akan berulang tahun yang ke-75. Nah, sedikit kita akan berbincang-bincang terkait sepak terjang, program-program kegiatan PWKI yang selama ini dilakukan kurung waktu kepemimpinan Ibu Pendeta Reni Molle ya. Dan tentunya ini juga menjadi inspirasi untuk kita semua, terutama mungkin para Ibu, para wanita Kristen, untuk bagaimana kita bisa dalam kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama. Lewat wadah seperti PWKI. Oke, kita langsung lanjut ya. Ya, gimana Ibu, baik-baik, sehat-sehat di masa pandemi COVID ini? Puji Tuhan, seperti yang Ibu Winona lihat sendiri, sehat, mengapa sehat? Ya, karena sebagai wanita Kristen, kita harus sehat. Kita harus sehat karena kita punya Tuhan mengajarkan kepada kita bersyukur dalam segala hal. Di tengah-tengah pandemi, kita tetap bersyukur, itulah kekuatan. Iya. Kekuatan dalam bersyukur ya? Oke, baik. Nanti kita akan berbincang-bincang, tapi nanti kita sambil menikmati saja. Oke. Menikmati dulu, saya harus menjamu Ibu ya. Oke, tim kreatif. Terima kasih. Oh, di sini bisa. Oh, ya, sebelumnya sebelumnya. Oke. Iya. Oke. Oke, iya, kita sambil menikmati, Ibu Win. Kita sambil menikmati dari persembahan dari Valentine, eh, dari Swiss Bell Hotel. Supaya bincang-bincangnya semakin menyenangkan. Enak ya. Ya, terima kasih, tim kreatif. Iya, Ibu. Ini juga bagian dari kita menikmati berkat ya. Memang kopi, kopi susunya ini memang harus ya kita nikmati untuk menambah kesegaran. Iya. Supaya kita tetap fit, ya, tubuh kita happy untuk bisa beraktifitas. Benar sekali. Oke, good people. Seperti biasa, bahwa program Noquins Show Live senantiasa didukung oleh para mitra kami, sponsor kami. Ya, dan pada kesempatan siang hari ini, kita langsung dari Swiss Bell Hotel, Merauke. Ya, kemudian juga kami didukung Valentine Cafe, kemudian dari Eramas, kemudian juga dari Sinarmas Multifinance, dari Kering Hotel, Hologen Hotel, Bali Treatment, Donat Kiran, Muka Makan Cake, Rumah Makan Weda Seringgu, kemudian Pinang Siri Resto, Bobaho, F Floris, Mirajai Bakery, Hanas Cake, kemudian Kalibre, Rumah Kopi Dewarung, dan juga Namek Store. Oke, Ibu, baik, kita akan sambil menikmati suasana yang sangat nyaman di siang hari ini. Ya, yang ingin kita ketahui dan jadi informasi cuma untuk masyarakat terkait dengan agenda-agenda PWKI yang selama ini dan akan lagi dilakukan karena mengingat kita masuk di awal tahun, ya. Oke, silahkan Ibu. Iya, di awal tahun 2021, wanita Kristen sedang menjalankan satu kegiatan mengawali tahun 2021, yaitu ulang tahun Persatuan Wanita Kristen Indonesia Kabupaten Merauke, di mana di dalam perayaan ini akan dilaksanakan doa bersama. Doa bersama, ya. Ya, supaya, sebagaimana Ibu Win ketahui bahwa sudah disiapkan oleh pengurus, karena pada tanggal 28 besok bertepatan dengan hari Minggu Hari Ibadah, sehingga pengurus mempersiapkan kegiatannya di hari Senin. Di hari Senin ini majukan, ya. Ya, dimundurkan ke hari Senin, tanggal 1, di mana kegiatan hari ulang tahun Persatuan Wanita Kristen ini hanya dihadiri oleh pengurus dan... Oh, hanya pengurus. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, ya, Ibu, ya. Iya, karena kondisi pandemi, dan kita juga harus tunuk hormat kepada pemerintah, di mana pemerintah juga adalah hamba ala yang menuntut kita, seluruh masyarakat harus mengikuti protokol kesehatan, sehingga PWKI juga harus melakukan itu, karena PWKI juga bagian dari pemerintah, sehingga hanya pengurus bersama dengan 25 lembaga denominasi yang ada di Kabupaten Merauke, yaitu perwakilan dari setiap denominasi yang ada, untuk ibadah bersama. Dalam ibadah bersama ini, yang kami laksanakan hanya doa, karena doa itu sangat penting, ya, bagi kita wanita Kristen. Iya, wanita Kristen berdoa sehingga bisa menjangkau wanita-wanita Kristen yang lain yang ada di pinggiran kota Merauke ini, Ibu Win, sehingga kita melihat bahwa bukan saja wanita Kristen yang ada di kota itu eksis, tetapi kita juga harus menyatakan kasih dari kita wanita Kristen, dan peduli kita kepada wanita-wanita Kristen yang ada di pinggiran kota, di mana mereka juga harus mengetahui jati diri mereka sebagai seorang wanita Kristen. Bu Win, ya, sebelum kita lebih jauh lagi, Ibu Pernyata Redi Mollet, apakah di tahun ini juga ada tema khusus langsung dari nasional terkait dengan ulang tahun PWKI? Ya, baik Bu Win, tema untuk hari ulang tahun PWKI masih berkisar dengan kegiatan munas, sebenarnya kegiatan munas itu dilaksanakan tahun 2020, tetapi karena di tengah-tengah pandemi, pengurus pusat mengundurkan ke kalau Tuhan berkenan tahun ini atau tahun depan, sehingga temanya masih berkisar, tema di tahun 2020 yaitu berdiri, 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 berdiri lategu dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Berdiri lategu dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Ya, itu tema nasional, tema nasional bagi seluruh wanita Kristen yang ada di seluruh bangsa Indonesia. Subtemanya adalah PWKI berjuang bagi eksistensi atau keberadaan perempuan Kristen dan dalam menenun transformasi kehidupan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan beraneka ragaman. Ya, itu temanya dan subtemanya. Ya, baik. Nah, persatuan wanita Kristen Indonesia ini kan merupakan wadah ya, di mana setiap wanita Kristen di semua denominasi gereja bersatu berkumpul ya. Dan terkait dengan kepengurusannya ini, Ibu Pendeta, ada berapa pengurus yang saat ini ada? Kepengurusan dalam periode 2017-2022, ada 32 anggota pengurus. Tetapi, satu dari kami yang sangat kami cintai, seorang pengurus telah dipanggil oleh Tuhan, yaitu Ibu Fonataba, Ibu Kaiba, sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan yang sedang eksis dalam kepengurusannya ada 25 anggota. Karena ada lima yang karena kegiatan jauh dari kota tempat tinggal kita ini, sehingga mereka belum bisa untuk bergabung di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Dengan 25 pengurus ya, ini membawahi, bukan membawahi ya, tapi maksudnya merangkul berapa gereja yang ada di Merauke. 61 gereja. 61 gereja good people yang ada di Kabupaten Merauke ya. Kabupaten Merauke. Dan PBKI Pusat, maksudnya yang ada di Kabupaten ini juga punya ranting-ranting di bawah. Ya, ada. Itu ada berapa ranting? Ada dua ranting, yang ranting pertama kami buka di Distrik Semangga, yang ranting yang kedua kami buka di Distrik Sota. Rencana tahun ini kurik siap untuk kami buka lagi ranting daripada PBKI. Iya, berarti ada nanti akan ada tiga ranting ya. Itu juga menjadi perpanjangan tangan dalam penjangkauan program PBKI. Nah, ini yang menarik sekali nih, good people yang saya ingin tanyakan ke Ibu Pendeta Renia. Di beberapa waktu ya, hampir kurang lebih dua tahun kelebakang ya, itu ada berbagai kegiatan yang sudah dilakukan juga oleh PBKI, yaitu ada nikah masal di Kampung Hyakyu ya, Kampung Hyakyu, Rawa Biru. Iya, masuk dalam wilayah Distrik Sota, ada dua kali melakukan nikah masal. Kemudian yang terakhir di bulan November atau Desember? November 2020 kemarin di Kampung Korkari, Kondo ya. Nah, ini kan hal yang sangat menarik ya. Apa yang menjadi dasar motivasi dari pengurus PBKI, dan tentunya juga bekerjasama kan ya, dengan klasis ya, tempat pelayanan mereka ya, untuk nikah masal. Terus bagaimana dengan ya mungkin pembiayaannya dan sebagainya? Puji Tuhan bertitik tolak dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari Persatuan Wanita Kristen Indonesia, pasal bab dua, pasal tiga ayatnya yang pertama, bahwa PBKI tujuannya adalah memperdalam iman, kepercayaan dari wanita Kristen. Nah, ini yang membuat pengurus tidak berdiam diri, bagaimana caranya untuk dasar dari pelayanan ini harus terlaksana. Berarti kembali kepada iman. Nah, karena dasar inilah yang mendorong pengurus untuk melihat kaum wanita yang ada di pinggiran-pinggiran kota. Karena kami merasa wanita yang ada di sekitar kota ini atau di dalam kota Meraukis sendiri, kehidupan mereka, rumah tangga mereka, sudah kami lihat sudah agak, ya, kata sehari-hari, lumayanlah seperti itulah. Sehingga kami melihat wanita-wanita Kristen yang ada di pinggiran kota, khususnya Yakyu dan Korkari. Nah, ini mereka, karena mereka juga bagian daripada PWKI, sehingga kami harus melayani mereka. Yang kami lihat, yang terpenting di sini adalah yang tadi, dasar dari pelayanan kami berdasarkan anggaran dasar, bab dua, ayatnya yang, eh, pasal tiga, ayat satu, tujuannya adalah untuk wanita memperoleh iman yang sungguh. Nah, ini yang kami laksanakan pelayanan kami, yaitu menikahkan saudara-saudara kami yang ada di Yakyu, karena kami juga merasa bahwa mereka juga harus hidup, ya, dalam pernikahan kudus. Ya, mereka harus hidup dalam pernikahan kudus, sehingga yang mungkin Ibu Win sudah melihat sendiri, karena Ibu Win juga bagian dari wanita Kristen, Ibu Win sudah melihat sendiri, bagaimana caranya kami melayani mereka. Kami punya dasar, Ibu Win, dari Alkitab. Karena wanita Kristen bertolak dari firman, bukan berjalan dengan dasar, apa, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, bahwa di dalam kolose tiga ayatnya yang ke-23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Nah, dasar inilah yang kami pegang untuk dalam pelayanan kami, sehingga dalam pelayanan pernikahan itu, kami nyatakan kasih kami kepada mereka, bagaimana kami dulu waktu menikah, juga menggunakan dirias dengan make-up yang luar biasa, menggunakan gaun yang bagus, ya. Apa, suami kami dulu juga menggunakan... Berpakaian sepantasnya penyantin, ya. Iya, berdasarkan firman tadi, Ibu Win. Sehingga kami lakukan seperti itu. Dengar-dengar ini ada artinya sumbangan dari donator yang... untuk mempersiapkan pakaian atau wartuk untuk mereka di kampung, Ibu. Ya, kami juga dibantu selain dari pemerintah Kabupaten Merauke, juga ada dari beberapa donator-donator, di mana mereka ini juga bagian dari wanita Kristen. Dan sekarang kami melihat banyak wanita-wanita Kristen di kota ini mulai melihat keberadaan wanita-wanita yang lain di pinggiran kota, sehingga dengan kekayaan mereka, mereka mau membantu PWKI menabur untuk wanita-wanita Kristen yang ada di pinggiran kota ini. Iya, nah, tentunya juga ini hal yang tidak mudah juga ya untuk memanage semua program pelayanan. Pasti juga ada tantangan-tantangan tersebut. Nah, apakah tantangan-tantangan yang dirasa cukup berat, tetapi itu justru mendatangkan sukacita? Tantangan-tantangan apa saja ini? Tantangan yang berat adalah medan ya. Oh, medan. Itu tantangan ya. Yang pertama, tantangan yang berat medan, karena selama ini saya sebagai ketua melihat dari setiap pengurus, semangat mereka luar biasa diizinkan oleh suami-suami mereka, bahkan suami mereka sendiri juga support, mengantarkan mereka ke rawa biru. Ya, salah satu contoh kayak Yagyu. Suami-suami mereka mengantarkan ke rawa biru, dan bagaimana mereka melihat istrinya duduk di satu perahu yang namanya ketinting, kata orang Merauke, di tengah air rawa biru yang katanya dalamnya 25 meter ya, Bu Win. Katanya ada buaya juga. Katanya ada buaya juga. Nah, bagaimana mereka melihat istri-istri mereka, itu yang saya melihat semangatnya wanita Kristen, dan itu berarti bukan tantangan. Yang menjadi tantangan adalah medan. Kalau di Yagyu, medannya ya, mungkin rawa ya, karena ada pengurus yang bisa berenang, ada yang belum atau tidak bisa berenang. Kalau kekorkari, medannya juga hampir mirip, tapi agak sedikit lebih berat lagi, karena harus melewati. Ada banyak lumpur yang harus menggunakan mobil itu, harus menggunakan sling, ditarik oleh mobil yang lain. Jadi, tantangan yang kami hadapi, hanya itu saja, medan. Kalau tantangan yang lain, saya berpikir itu mungkin kurang begitu mengganggu pelayanan kami, karena semua denominasi gereja, khususnya lembaga-lembaga, sangat menerima keberadaan PWKI di kota ini dengan program-program kerjanya. Itu secara eksklusif ya, beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh PWKI. Nah, dalam interaksinya bersama dengan lembaga-lembaga lainnya, dalam arti organisasi-organisasi keperempuanan yang lain, berarti di bawah satu, Nah, itu dalam interaksi kegiatan sosialnya juga dengan komunitas perempuan yang lain seperti apa? Kami membantu GOW juga, seperti salah satu contoh, di sela-sela pandemi ini, PWKI juga bergerak untuk membantu menyediakan konsumsi bagi para medis di rumah sakit di awal pandemi tahun kemarin, juga bekerja sama dengan GOW untuk membagi masker. Itu yang selama ini dilakukan. Artinya juga tetap mengikuti, artinya program-program ini dengan situasi ya, ketika kita saat ini ada dalam situasi pandemi, berarti menyesuaikan program kegiatannya. Iya, iya, seperti itu. Nah, sejauh ini support, dukungan dari pemerintah Kabupaten Merauke terhadap PWKI? Luar biasa dukungan dan support dari pemerintah PWKI, sangat, pemerintah Kabupaten Merauke, sangat luar biasa bagi PWKI. Kalau PWKI masih bisa eksis sampai hari ini, dan mungkin sampai ke depan, itu karena support yang luar biasa dari pemerintah Kabupaten Merauke. Maka itu lewat kesempatan ini juga yang sangat berbahagia bagi wanita Kristen Indonesia Kabupaten Merauke, mewakili seluruh wanita Kristen yang ada di Kabupaten Merauke. Saya sebagai ketua Persatuan Wanita Kristen menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dari kami seluruh wanita Kristen Indonesia Kabupaten Merauke kepada pemerintah Kabupaten Merauke yang selalu mendukung program-program pelayanan daripada PWKI, sehingga PWKI sampai hari ini masih eksis, dan PWKI tidak akan pernah berhenti. Selagi PWKI masih ada di bumi anima, PWKI tetap eksis, membantu pemerintah untuk menyatakan program-program pemerintah berhasil di Kabupaten Merauke. Di dalam pelayanannya. Nah, kembali lagi sekarang. Esensi dari seorang wanita Kristen. Harus seperti apa ideal? Ya, inilah yang kita harapkan. Khususnya pengurus harapkan. Dan yang saya yakin juga Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus juga mengharapkan demikian. Bahwa seorang wanita Kristen, dia harus memiliki kekuatan. Dia harus memiliki power untuk ia bisa hidupi kehidupannya di dalam kehidupan rumah tangganya. Ibu Win, saya ingat satu lagu, isi daripada lagu Himne PWKI, Mungkin saya bisa nyanyi, Bu Win. Silahkan, silahkan. Untuk kita wanita Kristen yang berbahagia. Ada satu baik di dalam Himne PWKI yang menyatakan, Gelap di rumah tanggaku, Di rumah bangsaku, Ku usir dengan berani, Karena Injil suci. Ini yang kami harapkan yang tadi pertanyaan. Terima kasih. Ini yang kami harapkan seperti tadi ditanyakan oleh Ibu Win, Bagaimana esensi atau intinya daripada kehidupan seorang wanita Kristen adalah memiliki kekuatan. Untuk memperoleh kekuatan itu, Satu saja yang harus dikerjakan oleh seorang wanita Kristen adalah berdoa. Ini yang terakhir. Setuju. Ibu Win setuju ya. Itu kuncinya. Kita tidak punya kekuatan lah ini. Kecuali tanam berdoa. Karena tadi pujian tadi, Berdoa untuk mengusir kegelapan pertama dulu dalam rumah tangga kita, Lalu ke kota kita, Lalu ke bangsa kita. Maka kita akan melihat terang ilahi Injil Tuhan, Sesuai dengan tujuan daripada PBKI di dalam bab 2, Anggaran Dasar, Pasal 3, Ayat 1, Bahwa wanita Kristen harus memiliki iman. Memiliki iman untuk dalam kehidupannya, Dan berperodohan pada ajaran-ajaran Tuhan yang mahu kuasa. Ini menarik. Nah, menurut Ibu Pendeta Reni Moleh, Bagaimana wanita Kristen melihat tantangan, Pergumulan di dalam rumah tangga? Karena pastikan tidak semudai. Semakin kita ikut Tuhan, Semakin kita pikul salib. Tapi juga ada janji Tuhan yang akan menyertai. Sekarang bagaimana kita sebagai wanita Kristen untuk kuat menghadapi tantangan? Sebagai wanita Kristen untuk kuat menghadapi tantangan kehidupan Yang di akhir saman ini kita lihat, Bahwa yang tidak kita pikirkan sedang terjadi. Artinya kekacauan yang sedang terjadi di dunia ya, Bukan saja di kita Indonesia. Tapi di seluruh dunia. Untuk menghadapi tantangan ini, Yang tadi yang saya katakan. Kembali lagi, kita tetap memiliki iman yang sungguh, Bahwa dimanapun kita berada, Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Sebagai seorang anak Tuhan, Dan pribadi kita sebagai seorang wanita, Kita harus benar-benar percaya bahwa di dalam kedekatan kita dengan Tuhan, Keintiman kita dengan Tuhan, Maka kita akan bisa menghadapi setiap tantangan apapun. Sekarang ada banyak beredar hoax-hoax di mana-mana, Tapi apabila kita memiliki kekuatan daripada Tuhan, Maka kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Iya, Bu Win. Iya, luar biasa ya. Kalau dengan semangat yang menyala-nyala seperti begini, Tentu bisa menguatkan orang lain. Mungkin saat ini, Good People, Anda wanita Kristen yang sementara menyaksikan program, Bincang kami pada kesempatan siang hari ini, Jelang Hood PWKI yang ke-75 ya, Bisa juga terinspirasi untuk melakukan hal-hal sederhana, Tetapi itu mendatangkan sukacita. Nah, sekarang bagaimana juga seorang perempuan melayani keluarga. Terkadang kan kita mungkin, mungkin saja ya, Terlihat hebat di luar, Tapi yang menjadi tolok ukur juga adalah, Bagaimana kita juga melayani keluarga. Saya kembali lagi kepada satu dasar tertulis di dalam anggaran dasar PWKI, Pasal 1, ayatnya, Ya, bab 1, ayatnya yang ke-3, Menyatakan bahwa PWKI, PWKI berdiri atas firman Tuhan. Ya, di dalam Injil Matius Pasal 22, Ayatnya yang ke-37 dan ke-39. Nah, saya tepat yang dipilih oleh pendiri-pendiri, Dengan ayat firman ini bahwa, Dengan kondisi seperti ini, Kita harus mengasihi ya, Hormatilah Tuhan Alamu dengan sebulat-bulatnya, Dan dengan segenap akal budimu, Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, dengan pertanyaan Ibu Win tadi, Saya berharap untuk kita semua wanita Kristen yang ada, Untuk kita bertolak dari kebenaran firman, Untuk mengasihi Tuhan yang pertama, Apabila kita sudah mengasihi Tuhan, Maka kita juga akan mengasihi sesama kita. Sesama kita yang ada di samping, Kanan kita adalah suami kita, Dan yang ada di belakang kita adalah anak-anak kita, Bahkan orang tua, Bahkan masyarakat di lingkungan kita. Nah, apabila kita berdiri di atas firman, Maka kita akan mampu melakukan yang seperti yang ditanyakan oleh Ibu Win. Ya, oke, baik. Mungkin ada kesaksian yang paling menyentuh, Yang ingin Ibu bagi untuk good people sekalian, Sehingga ini bisa menjadi kekuatan juga. Mungkin bagi para wanita Kristen yang sementara menyaksikan, Yang ada dalam pergurulan. Ada kesaksian hidup yang mau dibagikan? Ya, baik. Kesaksian hidup, Kalau saya pribadi ya, Bagi kita wanita Kristen, Saya pribadi, Jauh dari Tuhan, Kita tidak akan menikmati sebuah kehidupan yang terbaik. Jauh daripada Tuhan, Kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan, Bahkan kita tidak akan melihat pertolongan, Perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya alami. Sehingga saya boleh bergerak untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, Karena saya melihat bahwa, Kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari itu benar. Itu sangat benar. Dan harus kita lakukan. Karena saya pribadi mengalami hal-hal yang luar biasa terpuruk hidup saya dulu, Tetapi karena Tuhan panggil, Dan saya setia taat intim dengan Tuhan, Maka saya bisa melakukan pekerjaan bersama dengan semua pengurus, Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di Kabupaten Merauke. Dan satu kesaksian, Yang saya lihat di dalam pelayanan mungkin bisa berbagi ya, Kepada wanita Kristen yang ada. Jangan kita kalah ya, Ibu-ibu yang ada di kota, Wanita Kristen yang ada di kota, Jangan kalah dengan, Saudara-saudara kita wanita Kristen yang ada di pinggiran kota. Salah satu contoh, Kesaksian dari satu pasangan di Korkari, Yang kami mau nikahkan. Pada saat saya, Pergi ke satu tempat namanya, Tapelembar untuk membawa mereka ke gereja, Karena mereka juga harus, Mereka juga salah satu calon, Yang akan dinikahkan oleh gereja. Waktu saya kesana, Mereka sepertinya berdiam diri, Tapi saya pulang saya berdoa, Di sepanjang jalan saya berdoa, Sampai di gereja, Saya tetap berdoa bagi pasangan ini. Dan puji Tuhan, Mereka tergerak hati, Dan mereka datang ke gereja, Tetapi, Pada saat mereka tiba di gereja, Sudah selesai pemberkatan, Akhirnya mereka kembali. Yang saya ambil, Ibu Win, Dari kesimpulan dari ini, Adalah, Bagaimana mereka punya niat juga, Untuk memiliki kekudusan, Di dalam nikah rumah tangga mereka. Jangan kita kalah ya, Dengan saudara-saudara kita, Yang ada di sana. Walaupun kalau kita lihat, Keberadaan mereka, Sangat-sangat jauh daripada kita. Tetapi, Iman mereka itu, Sudah muncul benih-benih ilahi, Yang memperkuat iman mereka, Sehingga mereka juga mau, Memiliki kekudusan, Di dalam hidup rumah tangga mereka. Ini adalah salah satu contoh, Saya ingin bawa kepada kita semua wanita Kristen, Mari kita jangan mundur, Nikah rumah tangga kita, Harus kita berdoa Tuhan kuduskan, Supaya tetap kudus, Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Luar biasa, Ini kesaksian yang, Bisa menginspirasi siapa saja, Terutama ada wanita Kristen, Yang mungkin saat ini, Ada dalam pergumulan, Jangan lupa kuncinnya adalah, Berdoa, Karena di dalam doa, Ada kekuatan yang luar biasa, Saat kita berbicara dengan Tuhan, Situ Tuhan bekerja, Betul sekali Bu, Bahkan sampai hari ini, Ketika pengurus, Dibawah kepemimpinan, Ibu pendeta Reni Mule, Yang didukung juga oleh sesepuh, Tentunya doa-doa, Dari seluruh anggota, Juga itu yang, Terus bisa membuat, PWKI, Kabupaten Merauke, Tetap ada, Kuat, Dan melayani, Dan semua bambat Tuhan, Juga mendukung, Dalam doa, Bagi PWKI, Mungkin saling mendoakan, Itu juga kunci, Berdoa, Bagi, Tidak, Bersafaat, Tidak hanya, Bagi diri kita sendiri, Atau keluarga, Tetapi juga, Mendoakan pelayanan-pelayanan, Yang dilakukan, Oke, Mungkin ada, Yang mau disampaikan, Kepada, Segenap wanita Kristen, Yang sementara menyaksikan, Program kita, Atau kepada sesepuh, Sesepuh juga, Silahkan Ibu, Terakhir, Baik, Bagi kita semua, Wanita Kristen, Yang berbahagia, Karena, Kita berulang tahun, Yang ke-75, Khususnya kita di Kabupaten Merauke, Dan umumnya di seluruh Indonesia, Yang pertama, Saya menghimbau, Kepada kita semua, Bahwa, Besok tanggal 28 Februari, Kita akan bersama-sama, Ada di dalam doa, Saya menghimbau, Untuk kita semua, Umat Kristen, Khusus wanita, Berdoa, Yang pertama, Untuk bangsa, Kota kita, Dan pemerintah yang ada, Yang kedua, Kita berdoa, Bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, Untuk tetap berdiri, Dengan eksis melayani Tuhan, Kesatuan tubuh Kristus, Nyata di kota Merauke, Dan yang ketiga, Kita berdoa, Untuk pandemi ini, Matarantanya, Kita putuskan bersama-sama, Kita harus sepakat, Dalam doa, Bersama dengan pengurus, Karena Alkitab, Berkata di dalam, Matius 18, Ayat 19, Bahwa dimana, Dua orang sepakat, Berdoa, Maka mereka akan, Apa, Menerima, Yang diminta, Yang diminta, Kepada Tuhan, Mari kita bersepakat, Dan yang berikut, Saya menghimbau, Kepada kita semua, Mari, Ibu-ibu, Wanita-wanita Kristen, Saya mengajak kita semua, Kita berdiri, Kita berjuang, Atas rumah tangga kita, Kita berdiri, Kita berjuang, Atas kota kita, Atas provinsi, Papua, Atas Indonesia, Kita berdoa, Kita usir, Dengan berani, Semua kegelapan, Yang ada di sekitar kita, Dalam bentuk apapun kegelapan itu, Supaya, Kita bersinar, Dalam rumah tangga kita, Kota kita, Dan bangsa kita, Dan, Kita semakin giat, Melakukan pekerjaan Tuhan, Walaupun, Kita masih ada, Di tengah-tengah, Pandemi ini, Dan, Saya menghimbau, Bagi seluruh, Pengurus, Yang mungkin saja, Hari ini, Menikmati, Apa, Perbincangan kita, Perbincangan kita hari ini, Bu Win, Juga, Tetap semangat, Tetap eksis, Karena Alkitab sudah berkata, Jari Lelamu tidak sia-sia, Sesuai dengan tema kita, Berdiri, Tegu, Jangan goya, Giatlah selalu dalam, Melakukan pekerjaan Tuhan, Dan juga bagi, Orang tua, Orang tua terkasih kami, Para penasehat, Yang selalu mendampingi kami juga, Kami berterima kasih, Dan kita tetap bergandingan tangan, Untuk menyatakan, Kasih Tuhan, Kemuliaan Tuhan, Atas kota kita, Yang tercinta ini, Kabupaten Merauke, Oke, Luar biasa, Ibu pendeta Reni Moleh, Iya, Salam hangat, Untuk semua, Pengurus PBKI, Yang sudah memberikan komentar juga, Dari Ibu Susan Rangia, Mantap Ibu Ketua, Dan Ibu Winona, Sukses, Tuhan Yesus memberkati, Terima kasih Ibu Susan, Iya, Kemudian juga untuk, Mama Paula, Mama Fikim, Kota, Mama Arwan Heremba, Mama Emi, Emi Lopulalang, Kemudian juga, Mama, Mama Den Semarai, Semua sesepuh, Dari PWKI, Senantiasa diberikan, Kekuatan, Kesehatan, Dan damai, Amin, Tentunya ya, Oke, Ibu Pendeta Reni Moleh, Selamat, Untuk ulang tahun, PWKI ke-75, Bersama dengan, Segera pengurus, Kabupaten Merauke, Dan juga yang ada, Di ranting-ranting, Ya, Sukses selalu, Terus menjadi berkat, Bagi, Orang lain, Bagi bangsa dan negara, Bagi Kabupaten Merauke, Terutama bagi Tuhan, Dan terutama bagi Tuhan, Diberkati untuk memberkati, Amin, Sukses selalu, Sampai jumpa, Jaya, Oke, Ya, Good People, Terima kasih yang sudah menyaksikan, Tayangan kami pada kesempatan, Siang hari ini, Dan juga tentunya, Dari Swiss Bill Hotel Merauke, Terima kasih untuk pelayanannya, Dan kita akan menikmati berkat, Yang Tuhan sudah silakan, Sampai jumpa, Dan, Binana bersama kerabat kerja, Undur diri, Sukses, Bisung, Sampai jumpa,